Berita terbaru hari ini Sule dan Nathalie Holsker bisa batal cerai bila hal ini terjadi di persidangan mediasi Masa depan rumah tangga Sule dan Nathalie Holsker memasuki babak baru Dijadwalkan sidang cerai perdana yang berlangsung di pengedilan agama Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat Nathalie hadir Sule belum tahu, kata kuasa hukum Nathalie Holsker, Mada Besar Surya di pengadilan agama Cikarang Agenda sidang perdana adalah memanggil para pihak yakni Nathalie Holsker dan Sule untuk menjalani sidang mediasi Kami sudah komunikasi dengan Sule, tapi datang atau tidak, belum tahu, ujar Mada Besar Surya Upaya mediasi dilakukan Sule dan Nathalie Holsker untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka Jika terjadi perdamaian, rencana cerai Nathalie Holsker dan Sule batal terjadi Maman Suherman, panitra P.A. Cikarang mengatakan Sidang perdana dalam perkara perceraian adalah melakukan mediasi antara penggugat Nathalie Holsker dan tergugat Sule Keduanya harus hadir di pengadilan untuk melakukan mediasi, kata Maman Suherman Selain itu, selebritas Nathalie Holsker meminta doa terbaik untuk sidang perdana cerainya dengan Sule pada hari Rabu 20 Juli 2022 Dia pun mengaku belum bisa berbicara banyak soal sidang hari ini, karena belum dimulai Ini kami baru mau masuk sidang, doain saja yang terbaik, ujar Nathalie Holsker Meski begitu, dia bersyukur karena bisa menjalani sidang beragendakan mediasi hari ini Ibu sambung Rizky VBN itu pun mengaku siap untuk menjalani mediasi Hari ini bersyukur banget, karena langsung mediasi Jadi, dari pihak pengacara Akang dan Akangnya juga datang, ucap Nathalie Holsker Sule dikabarkan bakal menghadiri sidang dengan agenda mediasi Sebelumnya, kuasa hukum Sule Bahyuni menyebut Kliennya kemungkinan besar tidak hadir dalam sidang hari ini Kemungkinan besar belum hadir, karena akan menunggu hakim mediatornya dulu, kata Bahyuni di PA Cikarang Sebelumnya, sempat dikabarkan bakal absen Komedian Sule akhirnya datang ke pengedilan agama Cikarang, Rabu, 20 Juli 2022 Ia hadir mengenakan baju putih dan topi Untuk menjalani sidang perdana gugatan cerai Nathalie Holsker, agendanya mediasi Pada kesempatan itu, ia menyampaikan kondisinya Sehat, yang penting sehat, kata Sule, setibanya di PA Cikarang Lebih lanjut, Sule membantah bahwa dirinya tidak komunikasi sama sekali dengan Nathalie Holsker Dia menyebut tetap menjalin komunikasi dengan Nathalie Holsker Kita akan komunikasi terus, tutur Sule Tibanya di ruang sidang, Nathalie yang duduk langsung bersalima dengan Sule Untuk diketahui Nathalie Holsker menggugat cerai suaminya, Sule, ke pengadilan agama Cikarang Pada 3 Juli 2022 Pada sidang perdana tersebut, tampak Nathalie Holsker Hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, Mada Besar Surya Nathalie Holsker Tampak hadir di pengadilan agama dengan mengenakan kemeja berwarna abu-abu polos Sedangkan bagian celananya, Nathalie Holsker Tampak mengenakan celana panjang berwarna krem Tetapi ibu satu anak tersebut tampak sengaja menutupi wajahnya Dengan mengenakan masker berwarna hitam dan kacamata Nathalie Holsker pun meminta doa Agar Nathalie meminta doa kelak urusan masalah rumah tangganya Bisa mendapat solusi yang terbaik Ini kami baru mau masuk sidang Doakan saja yang terbaik Ujar Nathalie Holsker Dalam sidang perdana ini Mantan DJ itu menyebut beragendakan mediasi Oleh karena itu, Sule pun juga akan turut hadir dalam sidang perdana itu Setelah sekian lama tidak bertemu dengan istrinya Akhirnya Sule dan Nathalie Holsker pun bertemu kembali Di dalam ruang sidang pengadilan agama Sule pun tampak duduk didampingi oleh kuasa hukumnya Begitu juga dengan Nathalie Holsker Kepada awak media Nathalie Holsker pun tampak tersenyum Seperti menandakan bahwa dirinya baik-baik saja Ia pun tampak santai saat menjalani sidang perdana itu Dalam pertemuan tersebut Tampak keduanya tidak saling bertegur siapa Tetapi, sesekali Nathalie Holsker tampak melirik ke tempat duduk Sule Anak-anak Sule tampak tidak hadir dalam sidang perdana tersebut Sedangkan Nathalie Holsker menyebut bahwa putra kandungnya Azam memang tidak ia bawa Dalam sidang perdana perceraiannya ini Saat akan memasuki ruang mediasi Lagi-lagi Sule dan Nathalie Holsker tampak tidak saling bertegur siapa Sule tampak asik mengobrol dengan kuasa hukumnya Dan Nathalie Holsker berdiri di dekat suaminya tersebut Menunggu giliran untuk keluar dari ruang sidang Setelah diberi jalan Nathalie Holsker pun menuju ruang mediasi Bersama dengan kuasa hukumnya Lalu Sule pun menyusul dan didampingi oleh kuasa hukumnya Di lain sisi Putri Delina Ternyata sejak awal memang tidak setuju ayahnya Sule nikahi wanita yang berusia Lebih muda Ia pernah menyampaikannya dalam sebuah video lawas Yang berisi pernyataan Putri Delina Dan kini kembali menjadi sorotan Takpelah video lawas itu kembali dibahas Selantaran isu Putri Delina Jadi penyebab perceraian Nathalie Holsker dan Sule Putri Delina kala itu mengaku keberatan Jika Sule menikahi wanita Yang berusia lebih muda dari sang ayah Bahkan Putri Delina sudah curiga Jika wanita muda yang mendekati Sule Pasti ada maunya Di video lama tersebut Putri Delina sempat memberikan pernyataan Soal istri yang cocok untuk Sule Pernyataan itu disampaikan Putri Delina Saat mengisi podcast dengan Melanie Ricardo Dalam potongan video tersebut Putri Delina membuat pengakuan Jika dia merasa keberatan Jika Sule menikah dengan wanita yang lebih muda Putri dari dulu selalu bilang ke ayah Kalau bisa calonnya Lebih dewasa dikit lah Karena selalu yang muda banget Umurnya tuh jauh banget Kata Putri Delina Bukan tanpa sebab Adik Rizky Febian ini Kerap mencurigai istri muda Ada maksud terselubung Apabila menikah dengan ayahnya Takut aja sih Karena manusia itu udah ketebatkan Apalagi yang masih muda-muda gitu Ucapnya Namun saat dikenalkan dengan sang ibu sambung Natalie Holsker Putri Delina Kala itu tak banyak memberikan komentarnya Kini hubungan Putri Delina dan Natalie Holsker Memang dikabarkan tak baik sejak awal Setelah menikah dengan Sule Natalie Holsker justru sering konflik dengan Putri Delina Keduanya saling memberikan sendiran Dan berbalas komentar nyinyir Kini Terlihat dalam postingan akun gosip Instagram lambek gosip Dalam video tersebut Putri Delina menyebut diantara Keempat anak Sule Putri Delina lah Yang paling ditakuti sang ayah Ayah itu paling takut sama putri Ujar Putri Delina dengan tersenyum Hal ini terbukti saat sang ayah Hendak mengenalkan sosok Natalie Holsker Ke anak-anak Putri itu tahunya dari Verdi Kecepolosan lah Kemarin ketemuan sama ini Ujar Putri Delina Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini Dan mencibir Putri Delina Bangga gitu Tulis akun Eva Nistiana Iya-iya Kita percaya Makanya sampai mau ninggalin istri Tulis netizen Bukan takut Jaga perasaan Harusnya anaknya juga jaga perasaan bapaknya Karena sudah sangat dibahagiakan Semakin tua Mereka yang kita butuhkan Hanya senyumnya mereka Kata yang lainnya Sebelumnya Permasalahan keluarga Ente Sutisna ini Muncul ke permukaan Usai Putri Delina curhat di kanal Youtube Maya Estianti Sampai akhirnya Natalie Holsker ikut buka suara Terhadap tudingan Putri Delina Ia pun menanggapi curhatan Sang anak sambung di kanal Youtube Kuyak-kuya Bagaimana? Menurut pendapat Anda Sampai jumpa di kanal Youtube Sampai jumpa di kanal Youtube Sampai jumpa di kanal Youtube